Lagi menunggu suami aku datang dari Bali Terima kasih pak Iya ya Diri kinyata 6 hari gak disini gimana? Mau lanjut bikin nomor 3 Hai guys, welcome to our YouTube channel Ini udah malam, aku udah siap-siap mau tidur Tapi lagi menunggu suami aku datang dari Bali Udah mendarat, tadi jam 7.35 Tapi supirku berangkat dari jam 6 sampai sekarang jam 8 Belum nyampe ke bandara Jadi jebak macet di tol Gila sih itu tolnya ya Dua jam loh, belum nyampe-nyampe airport Biasanya kalo gak macet 40 menit Sampai itu pun jalannya slow Kalo cepet bisa 30 menit Tapi ini udah 2 jam belum nyampe-nyampe Jadi kayaknya Vincent bakal pulang naik taksi Dan itu pun tadi aku dikirimin foto Ngantri taksinya parah Karena emang yang jemput-jemput tuh pada macet Jadi orang-orang pada mutusin naik taksi Jadi antrian taksinya parah banget Aduh kasian banget, pasti capek banget Ya udah mudah-mudahan sampai ke rumah dengan selamat Gitu Aku mau nungguin sih, tapi ini aku lagi tinggal adek bayi sama El di atas sama Oma Tapi aku bentar aja harus naik lagi ke atas Soalnya tadi aku denger Baby udah Gitu Jadi mau liat nanti kenapa Mungkin juga aku sambil nunggu suamiku Aku bakal tidur Karena aku kan tiap hari begadang Gak begadang sih Jadi tidur 2 jam Bangun 1 jam Tidur lagi 2 jam Bangun lagi 1 jam Sejam itu ngapain aja Ya tentu popok Prama bangun Terus minum air putih yang banyak Buka bedong bayi Terus cek popok Kalau popoknya full aku langsung ganti Terus bedong lagi Nyusuin Kiri kanan Terus di burp Baru ditidurin Itu kan sekitar sejaman gitu Aduh aku capek deh Aku sebelumnya tuh lagi pusing tau gak Lagi ada masalah Tapi nanti masalahnya apa Aku ceritain nanti aja deh Soalnya masalah ini tuh bikin aku down banget Bener-bener ini kayak pelajaran hidup Luar biasa Ya gitulah Tapi yang pasti Aku seneng banget Vincent udah pulang Udah sampe Jakarta Terus aku gak sabar Ketemu Pengen peluk Pengen kangen-kangenan Terus juga Soalnya El udah nanyain terus Kapan dia dipulang Terus Adik bayi juga Kangen sama papanya Terus Dia seneng aja gitu Jadi nanti kita bakal Begadang-begadang bareng lagi Aku Ditemenin lagi Soalnya kan Selama Vincent pergi kan Yang nemenin aku tuh Oma El barak tidur sama opah Di rumah oma opah Gitu Terus Enak juga sih Ditemenin mama aku sih Gitu Soalnya kalau mamaku Dia kan bisa bantu Ganti popok Soalnya kalau Suamiku aku gak kasih Ganti popok kan Salah sendiri Kenapa Benang gitu ya Emang Emang kalau Kepala keluarga tuh Lebih baik gak usah Ganti popok sih Jadi yaudah Aku ganti popok nyusuin Itu bener-bener sendiri Paling Vincent bakal bantu Burp sama Bedong Gitu Tetep harus bangun Gak harus selalu sih Jarang-jarang Pokoknya kalau aku udah ngantuk banget Aku baru Senggol-senggol dia Kalau enggak Biasanya sih Vincent bangun sendiri juga Si anyway Yaudah aku nih Sebenernya ngantuk banget guys Capek Hmm Soalnya aku kan Bangun tidur Bangun-bangun tidur Bangun tidur gitu Aku tuh bangun Kalau gak ada Vincent Aku bangunnya pagi Pokoknya malam kan Aku sama mamaku tuh Tidurnya cepat banget Jadi gak bisa ngobrol-ngobrol Kalau ada Vincent kan Kita ngobrol-ngobrol dulu Tuh Yaudah kita sambil nungguin Vincent Sampe Kalau misalnya aku udah ketiduran Berarti Aku udah capek banget Berarti Nanti Kalian bangunin aku aja ya Sama Suamiku ke atas Gitu Tapi yang pasti aku seneng banget nih Setelah aku lagi Timpa musibah Dan aku Pengen banget Dapet support Dari Suamiku Terus aku seneng banget Dia pulang Jadi aku Bahagia Yaudah kita sambil nunggu Sekarang sih Udah Mau setengah sembilan Jadi kayak udah Satu jam Gitu dia Nungguin mobil Supir gak dateng-dateng Ngantri taksi juga panjang Aduh kasian banget ya Yaudah Tapi yang pasti Semoga nyampe rumah dengan selamat Gimana pak di jalan tadi Gimana Bapak bro Macet Parah Aku udah nyampe Jakarta Sekarang pukul jam berapa Jam Sembilan Jam sembilan malam Jam sembilan malam Istriku disitu Habas 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 How are you? Good Selamat menikmati Iya Tiring I miss you What's this? My love of my life Apa tuh? Apa tuh? Gila macetnya minta ampun guys Asli Aku suruh Mas Dul puter balik aja biar dia pulang Mana? Aku mau makan Belum aku mau nafas dulu Jadi gini ya Kalo jadi suami Artis Dateng gak langsung ngevlog Terus babynya mana? Lagi tidur Lagi tidur Jangan digang Belum ya? Belum di umumnya Belum di umumnya Belum? Kata siapa? Kata ibu-ibunya Cuma kayak gini-gini doang Tapi bukan maksudnya Yang ngerti-pijit kan? Gila Gila Nih, terus Di Bali udah lagi ngapain aja Sekateran Gimana nih kalo tengah ngaput aku kayak gini mulu Cocok kak Tapi pas gue fotong ini ada jerawat deh Muncul ini yang mungkin dibidik nih tuh Oh ini Kayaknya iritasi Cukuran kali Keren sih rambutnya si Revan nih Keren sih rambutnya si Revan nih Sama pak Sini-sini Dad Setiap kali kamu harus Dari taksi dari airport Iya Al Aku ketemu gurumu Miss Bailey Terus Miss Bailey bilang ini Dia nitip salam makamu Dan dia bilang You're doing a great job in school Dan dia bilang Keep it up She gave you some homework So you can learn extra Because you're doing such a great job And if you keep doing this Phase of doing a great job You're gonna make it to grade 4 My boy Yes Jadi El Aku dapat kabar dari guru El udah Oke Udah bagus banget Nilainya Cuman ada beberapa hal Yang dia harus fokus Ini Hello We need the sun El oke Kalo ke atas itu Jangan sampai Kalo udah begini nih Kalo udah naik begini Terus tiba-tiba begini I know I know I know I know Tapi nanti Ya hati-hati aja Ini apa nih sepatu aku Gak ada Kamu gak beliin aku hadiah Apa itu Apa itu kemana maka Ini pasti mama suka kayak gini All my mama was doing Was doing whatever she needed to do The baby and then watching youtube Jadi ya gitu guys Jadi aku udah ketemu sama gurunya El Jadi everything oke Sekolahnya juga oke Nilainya juga oke Dan kalo dia tetep Begini Dia bakalan naik kelas Grade 4 Kalo naik kelas 4 Kalo naik kelas 4 So keep it up buddy He? Oke Makanya Yuk jangan marah-marah terus pagi-pagi Kalo bapak suruh bikin PR Ini PR kan jeninya begini Jadi naik kelas Wah bener lagi udah pasti Hmm 4 kali Tambah aku urus Masa sih? Iya Wow Oh iya Oh iya Hmm hmm Duanya Tambah aku urus Mukanya juga Oh iya Iya Kamu juga Belusnya muka dulu Kamu juga bos Kamu juga bos Ya aku urusin dulu Nanti bapak Hmm Tengok Hehehe Jadi ya gitu guys Eh seneng banget I like you chubby I like you chubby I like you chubby I like you chubby Ini om apa-apa pada dimana nih? Oh Oh Ma The one that said No fever Oh 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 Udah bangun Mau Udah bangun Guys Happy sih udah balik Iya Sama Mama Jazz KKL sama adeknya Oh iya seneng banget Terus gimana? Apanya? Dari Jumat Sabtu Minggu Senin Ini hari Selasa ya? Ini Kerabu Kerabu 6 hari gak disini gimana rasanya? Iya Suaminya di rumah Ehm Kangen sih kangen Tapi ya Emang iya? Iya Kangen sih kangen Tapi kan aku tau kan kamu di Bali Ngapain jadi aku Juga gak khawatir Ternyata Lebih yang aku harus ngelakuin disitu Kerjaannya Iya Gendeng Aduh Stressnya tingkat dewa guys Iya Tapi gak apa-apa Gak apa-apa gimana Hah? Gak apa-apa gimana Tuhan lihat Tuhan tuh gak putas sayang Iya Tuhan tuh Pasti kasih aku kekuatan Untuk 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 bertanggung jawab Dan ngelewatin Momen-momen Buruknya ini Yang susah-susah Ini You know Stress-stress kayak gini nih Pasti ada Apa namanya At the end of the road tuh pasti Disiapin sesuatu Tuh sama Tuhan Maksudnya kayak You work hard You work hard for something Lebih enak tuh Kalau udah berhasil Lebih enak terimanya Ya gak sih? Iya Jadi ya gitu sih Aku sampe gak Langsung nge-flop bingung guys Gak biasa tuh kayak gini Biasanya langsung Ini kalo istrinya hati segini Kamu mau makan Atau mau mandi dulu? Aku Mau duduk disini dulu Aku mau santai-santai dulu Yang barat Dia belum tidur Soalnya mungkin Makanya pulang Hmm Ini pasti mama potong rambut Ya No The barber Keren What did you say, mama? Hmm? What did you say? Cause mama was the one that wanted to cut it before So I thought mom did it Now Hmm We didn't make anything We didn't do anything Hmm Aku hanya bisa ngomong sampe segini aja guys Aku jadi bingung Capek Ya aku juga bingung Ya udah Oke guys Pasti aku senem banget Papa Vincent udah pulang Terus Sehat selamat Sampe di rumah di Jakarta Terus Hmm Sekarang kan udah malem nih Jadi It's time for Rest Yes Terus Al juga udah malem Jadi Al juga harus tidur Tapi kalo kita Kita lanjut kan Lanjut 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 Baby Oh Kan Baby Masih bangun Yap 2 jam Oh gue kira mau lanjut bikin nomor 3 Ya udah Ya udah guys Thank you for watching And I'm happy to be home So yeah Don't forget to like Subscribe And share video nya Bye Bye Sebye ya Bye